Kita sudah ada ngomong, kita sudah punya ide semua kan? Kita mau validasi kan ya, gitu. Pertama yang kita perlu adalah bahwa semuanya setuju bahwa kita mau bangun kan tadi meaningful and sustainable company, ya kan? Atau kita bilang bahwa ada startup yang bisa diinvest sama venture capital. Ya kan? So, building a venture scale business. Jadi bukan building something for hobby atau community, atau apa gitu. Ya kan? Atau for CSR. Ya, adalah venture yang bisa didanain, bisa jadi besar. Berarti apa? Satu, you need to be able to create or add value to customer. Jadi pikirin semua balik lagi, programnya masing-masing ya. Ripple bisa nggak create value to customer, add value to customer? Bisa. Tapi ini semua kita masih GR-an ya. Kita bilang, oh kita angkat bisa. Pasti semua kita bilang bisa. Is it to solve significant problem for which someone willing to pay? Oh iya, pasti. Orang mau bayar. Ya kan? Can it grow large? Pasti dong. Padahal Ripple grow small. Gitu kan, not grow large. Gitu, jadi kita rubah. Ya kan? Karena kita masih, kita semua. Jadi inget loh, semuanya bersedia berubah pikiran untuk perbaiki jadi bagus. Karena kita nggak mau gagal. Setuju kan? Setuju? Jawab dulu. Setuju. Setuju. Setuju, kita nggak mau gagal kan ya. Dan attractive return to investor. Kenapa? Karena kita nggak punya uang, jadi kita harus minta uang dari investor. Investor harus untung. Kalau nggak, kita nggak mau dapat investor berikutnya. Yang kita tahu bikin salah itu nggak gampang kalau nggak pakai uang. Kemudian, a good fit with founders at the time. Jadi produk yang kita bikin harus cocok sama timnya kita juga. Kalau nggak cocok, semua nggak jalan. Semua sia-sia. Setuju ya semua ini ya. Balik lagi, program kita. Yang kita bikin produknya tuh, memenuhi ini semua nggak? Ya. Kalau ada yang nggak menuhi, tunjuk tangan. Kenapa kita perbaiki? Ada yang ngerasa ada yang kurang di mana? Yuk, kita mulai dari deket. Apa yang kalian masih kurang? Jujur aja. Ya tahu juga, tapi kita bisa belajar. Solve significant problem. Itu kurang ya? Belum firm banget. Kurang signifikan. Berarti apa? Berarti produk offeringnya itu masih kurang gendus. Ya kan? Harus paham-paham itu kalau yang pakai itu nggak ada ini stress banget dia. Cuma kayak Google nggak ada, kita stress. Nah, harusnya kayak gitu. Solve dia problem. Kalau problemnya, ingat ya kita ngomong kan mengenai vitamin, painkiller, sama drugs itu kan. Ya, kalau misalnya jangan cuma vitamin. Vitamin nggak solve problem. Kita ngomongnya painkiller. Yang mereka, aduh, gue udah nggak punya ini nih, setengah mati. Bisa berubah nih, bisnis gue. Kita bahagian. Jadi kalau belum ada, Ayo apa yang kita bisa tambahin, perbaiki, sehingga kita sungguh satu. Oke? Bagus, jujur. Oke. Ripple. Kita mah aman aja. Tenang kita mah. Peres semuanya. Good fit. Good fit. Sama foundersnya. Kenapa? Foundersnya itu designer sama developer semua. Ini pusing nih. Nggak ada orang finance. Naa. Ya kan? Kalau nggak ada ini, nggak bisa sukses tuh. Ngerti ya. Ya berarti, kamu harus muter nyari orang finance sih. Ada fintech bidang hari kamis ini. Dateng. Ya kan teknisya ada fintech stage. Samperin. Ngomongnya yang harus beda. Kita recall. Kita janai sama Idealbox. Kita di backup sama Pak Alex. Lo SPCO-nya ini. Kita lagi bikin produk kayak gini. Kita mau merubah. Ayo ikut saya. Ya? Itu tugas jadi. Ya kan? Teknisya dapat akses nggak kalian? Ya kan? No. Mesti minta ya? Mampen mereka? Kami dapat nggak? Kamu dapat nggak? Mampen. Tekniknya deh kita, kita rotasi aja tuh ya? Mampen. 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 Oke. Orang atas tuh kan lagi membeli bolongan juga kan? Ya. Ya kan? Mahal sih. Mahal ya kan ini ya? Oke yaudah, fintech media kan bisa dateng juga Jadi kita aturin dia masing-masing ya I have my tech, aku nggak bisa dateng jadi panelis selesai Kosong, yang mau pake boleh diputur aja Ya karena technya kita, nanti kita tekan ke disini Tech kita ada berapa, yang mau pergi gantian aja nanti Ya to see what happened Oke, sip Oke, siapa lagi mau coba parental gimana? Kita sih masih di solve significant problem Yang buat di dunia, kita kemarin UVP nya kita itu nambahin sales Kita yang kemarin pitch ke Bandung, kita pitch ke satu asosiasi Kita UVP nya itu nambahin sales Tapi kita sekarang Gak penting dia bilang? Penting, kita cuma menyediain kan kemarin 5 slot, 5 perusahaan yang masuk Tapi yang memasuk 70 Jadi bagus, good problem to have ya? Iya, tapi kita mau coba UVP nya yang bener-bener Kita tuh gak nampain sales, tapi bener-bener bahan dari mereka Jualannya banyak Ngejalani perusahaan Itu baru mau kita coba di jualannya Oke, so you have a problem yang disini It can grow larger than what we can anticipate gitu ya Berarti apa? Masalah di timnya sekarang kan Kita mau beduiin lagi Ya kan, dari sisi funding nya Semuanya Seperti, aku menurut 70 Packers yang mau dapat Ya, so it's more like a good problem to have gitu Ya, apa lagi mau coba? Ini sisanya Sisanya gak bermasalah ya Mau coba? Oke, aman? Lancer Next How to quantify Kan bingung untuk kadang-kadang kan Kita udah lagi Ya, salah saya Apakah bisa 500 pekerja 500 karyawan Apakah bisa affect 1 juta orang Apakah saya masih mau ngerja untuk 20 tahun di depan Ini adalah rangkuman yang tadi itu Ya, ini yang bisa kita ngomong supaya gampang kenanya Oke, sip Jadi Kita kan semua udah punya ide Ya kan Six keys Six keys of a good idea Jadi, untuk ide yang bagus itu Ada enam kunci Ya kan Kuncinya apa? Satu Ide itu harus simple Ya Tadi kita ngomong Parental gampang Jelasinnya Kalau susah ngomongnya Itu paling susah Ya kan Berarti We need Lower Little step to revenue Ya kan Jadi jangan beri Orang harus ngapain dulu Terus ngapain Terus gini-gini Baru dia bisa Bayar Jangan perlukan Oh harus jadi member dulu Dan membernya harus Ini Ya kan Dia harus ngapain dulu Harus beberapa tahap Baru bisa kita charging sama mereka Itu jangan Jadi justru kita harus cukup gampang Ya Kalau ripple Terus ngapain Pertama jadi member dulu Kedua harus bikin transaksi dulu Ya kan Harus bikin wallet dulu Enggak Gua kan udah termasuk ketika diregistrasi Oh, jadi pas dia registrasi Langsung dia bikin wallet Otomatis Terbikin walletnya langsung bikin Gak perlu dia kemana dulu Gitu kan Kamu bilang Oh harus ke kelurahan dulu Kemerintah kan juga gitu kan KTP dulu di scan Dikirim dulu Nah itu mati itu Ya kan Jadi cuma Dia apply Bikin wallet Terus Transaksi Ambil komisi Gitu kan Tapi kamu juga Kalau kamu hitung stepnya kamu ya Berarti kamu Deposit oleh orang bayar Oh jadi deposit dulu ya Deposit dulu ya Oke Untuk deposit dia harus Terus Dari mana Dari mana ada tarotnya Berarti harus menyerah kelimpang dulu Ya Atau Membeli Nah itu kamu pikir Itu step drivingnya itu agak banyak Jadi Requirementnya itu agak panjang Ya Kalau car rental Itu gimana Perlu ini gak Perlu member dulu gak Perlu dibisar sewa mobil Langsung klik pay aja gitu kan Jadi gas mode aja misalnya kan Jadi kalau mau jadi member lebih bagus Kalau enggak pun gak apa-apa Ya Betul Jadi something about that How we can limit the step to revenue Oke Ngerti ya Ya Then pursue single revenue stream In one market also Jadi A good idea Kalau kita Complex Retail complex ya Karena sekarang Kamu masih bingung nih Revenue stream kamu jelas Bahwa ambil dari komisi Tapi segmennya mau diambil apa Ada yang untuk pembayaran Ada remittance Ada apa Fokus satu dulu Ya kan Google sekarang Visinya banyak gak Mulainya Satu aja Amazon jualannya banyak gak Mulainya Satu aja Semua satu aja dulu Nanti kita kembangin gak apa-apa Ya kan Cuma visinya kalian sudah harus ada Saya mau gak baik Ya Then know your customer Harus tahu siapa customer kita harus jelas sekali Kalau kita gak tahu siapa mereka Itu repot Ya kan Yang nomor satu itu Sorry Kemudian berikutnya adalah Articulate what you are making Kalau susah dijelasin Itu susah Jadi semua harus gampang jelasinnya Ya kan So far kalau saya kasih skor Carental jelasinnya gampang Yang lain kita masih agak mabok pikir Ya kan Jadi Si social blast masih oke Ya Masih oke You can simplify it Kalau kita ngomongnya gampang Biasanya produknya itu beres Ya kan Dari apa Berarti memang benar-benar itu Ada kebutuhan dengan langsung Gak perlu kita akal-akalin Atau kita rajin-rajin dulu Gak perlu orang pakai Cari mobil Susah Sew aja sama kita Gak ada stoknya Ada ketahuan langsung online Selesai Ya kan Kamu harus ngomong dong Oh Mau promosi Cari buzzer Itu misalnya kan Saya gak mau promosi pakai buzzer Nah Lu gini-gini misalnya Kalau sampai kasus kayak gitu Itu berarti itu Agak berani Tapi kalau memang kondisi Semua brand itu Ngadrik Mau pakai buzzer Udah kan gak usah ngomong lagi Langsung kenak Tapi ya Gitu kan Ripple juga kan Ngomong-ngomong gampang Orang Mau bayar Tapi gak punya kata kredit Saya beresin Selesai Ya kan Jadi artikritnya gampang Tapi masih ada komponen lain ya Pasarnya besar apa enggak Nah nomor 5 Avoid small market Ya kan Small market itu bukan yang sekarang Semua Sekarang mungkin bikin Tapi nanti bisa jadi small juga Nah itu Jadi yang nomor 5 Ada masalah sana Kemudian Have a secret sauce Jadi Secret sauce itu apa Bukan berarti bahwa produk kita Harus terlalu berbeda Tapi itu maksa kita Toh mikirin lebih lanjut lainnya Itu bisa seperti apa Bedok saya Ya kan Amazon bisa aja dia bilang Saya cuma jual buku aja Selesai Top Ya kan Secret sauce saya apa Oh saya sekarang udah ada integrated Apa Ke lifestyle-nya orang-orang Dia ada Amazon Prime-nya Amazon Prime-nya itu sebenarnya bisa Untuk ini Untuk Kirim dulu dua hari nyampe Plus juga kamu dapat akses ke cloud-nya dia Bisa nonton film lah Bisa ambil musik lah Bisa dengar radionya lah Bisa pinjam buku gratis lah Dan sebagainya Nah itu semuanya Ya kan Dia ada secret sauce-nya di sana Di belakangnya gitu Kau pikir boleh kalian apa Mulai ini saya cuma bikin directory selesai Ya sudah Pas orang lain datang bikin directory Ya sudah Kelebihannya kalian seperti apa Apa yang kamu kerjakan lebih Jadi secret sauce itu adalah Komitmen dari kalian Untuk bikin yang lebih bagus lagi Kalau kita gak ada Berarti kita cuma bikin sekedarnya aja Oke Clear ya Sip Ini baru pembukaan Kemudian masih pembukaan lagi Jadi 5 stop for good idea Jadi make sure Passion Jadi yang kerja Yang kita kerja itu harus Memang kita passionate banget Ya ini ada Desainer sama developer Yang passionate sama payment Gak apa-apa Gak penting passion ada Tapi yang ngapain Saya gak punya passion sih Mengenai ini Yang lain clear ya Ini orang agency Ini orang sale mobil Ini orang peta gitu Jadi passionnya tuh ada Kedua When you have an idea Stepnya Pertama passionnya Kedua Launch it as a project Jangan habis-habisan dulu Jangan langsung Oh saya mau bikin produknya apa Rahasia Dia gak boleh orang tau Misalnya bikin bim-bim When you're big Kayak Apple misalnya Dia mau bikin mobil kan Dia gak tau Dia gak tau orang-orang Dia bim-bim-bim Dia bikin Iya Dua tahun lagi Saya launching Keluar Nah ini gak Start as a small project dulu Ya kan To investigate Itu bisa apa enggak Siapa tau bisa berubah Ya kan Habis itu reflect Dipikirin yang kita mau kerjain Jadi banyak orang sibuk Semuanya kan Dekat langsung sibuk Langsung bikin aplikasi Oke Saya minta Sabtu minggu itu Renungkan Seperti gimana Jangan ripple Renungkan Seperti apa Jadi ada dari kalian yang masih perlu merenung dulu Ya kan Habis itu Kamu bangun tim Yang bisa ngasih feedback Jangan tim internal kalian Internal pasti semua tuh saling Saling Apa ya Karena takut bubar Dia saling Kenapa bagus 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 Ini namanya tuh Kita membohongin diri sendiri Jadi tim Yang kalian deket Yang bisa ngasih feedback Yang dengan baik Seperti kalian Sekarang gak ada parent Ada saya Ada anak nasya Karena anyone can be Ini gak perlu mentor ya Ini maksudnya orang yang bener-bener Jujur yang bisa ngasih feedback Seperti apa Ya kan Ini first layernya Yang dikasih sebagai default Mengasih feedback sama kalian Dan kita gak bakal Bilang Bagus Kalau itu gak bagus Atau kita Gak bakal Bohong-bohongin sama kalian Ya biar-biar tetep jalan Kalau itu gak bisa kita kasih tau Yang berapa yang saya udah ngomong tuh Gak jalan ya ganti aja Ya hampir semua Jadi kalau saya Pertama-tama kalian Jangan ganti aja produknya Jangan Oduh mati Saya disuruh ganti Semuanya kan yang saya ngomong kan ya Biar kalian pikir Biar reflect Gitu Kalau semua bilang Ya bagus-bagus Itu tugasnya mama Tugasnya mami Ya kan Tugasnya kita adalah Tuhan Tuhan yang mikir Jangan bilang Oh kalau gitu ngomong sama orang Berarti bohong nih Andi Enggak serius Ya kan Saya harus ngasih kritik Kasih feedback Ya kan Yang sekeras mungkin Supaya kalian pikir Aduh harus bagaimana ya Ya ngerti ya Dan cari orang-orang yang bisa jujur kayak gitu Untuk kalian bisa minta advice-nya Gak harus orang yang ngerti industri atau ngerti teknikal atau ngerti apa gitu ya Tapi orang yang bisa jujur sama kalian Oke Sip Habis itu semua udah jadi semuanya Expand it Ya kan Ingat Start with passion Start a project Reflect Dipikirin Kita mikir sendiri Terus minta orang feedback sama kita Kita semua udah dapet Kita expand Kita besarkan Mulanya kecil dulu Tapi akhirnya visinya mulanya besar Ya Apapun yang kita bikin yang kita pikirin sekarang Ayo kita multiply lagi Dua kali Lima kali Sepuluh kali Dari apa yang kita pikirkan Jadi kita takut Kementeran gak apa-apa Jadi penting seperti itu Oke Ide ya That's about idea I think that should be like My last slide about idea Habis itu kita gak ngomong ide lagi Kita udah ngomong gimana kita Memfandasi itu dan mengeksekusi itu Aha Ada lagi Dan selalu yang kita mikir Yuk kita fokus di product Siapa yang langsung bikin product? Yang sudah bikin product Sebelum dites Sebelum ketemu customer udah bikin product Tuju tangan Adalah ya Jangan malu-malu aja Jadi gini Yang paling penting itu adalah customer Market Yang paling penting Ya kan Customer-nya kita Apa yang kita Yang bayar kita siapa? Product bayar kita gak? Enggak Kalau mau bikin lomba Yang paling penting itu product Mau dapet award Yang penting itu product Kita gak mau menang lomba kan Kita maunya adalah Menangin customer Supaya dibayar Supaya kita bisa diperlukan yang bagus Yang besar Ya kan It is more about customer Not so much about product Product is just a tool To deliver the value to customer Ya Kalau bikin fleet management Itu tools untuk bantu Sehingga si customer tuh Si Mobil-urusan mobil itu Bisa Kepet uang Dari usernya Dan dia kasih kita duit Itu misalnya Jadi itu cuma tools ya Jadi itu bukan segala-galanya Yang paling penting itu apa? Customer Jadi banyak orang yang salah tuh Ngapain? Product saya gini Customer kalau mau Ya pakai aja kayak gini Kalau gak sorry deh Kamu bukan customer saya Itu Banyak enterprise kayak gitu Ya Saya bilang itu adalah perilaku Yang anti customer Di pro corporate Ya Dia malah melakukan produk Yang Yang dibenci sama customer Kasih mau pakai itu harus menderita dulu Contohnya Ya kan Mau pakai caranya cuma kayak gitu Maaf harganya cuma kayak gini Pembayaran harus kayak gitu Kalau gak ada Eh sorry deh Gak ada pilihan Zaman dulu bisnis kayak gitu bisa Kenapa? Karena orang dapat lisensi Dapat lisensi Dapat lisensi frekuensinya Atau izinnya Orang yang Yang dijual yang mau gak mau Ikut harganya lah Apa semuanya gak bisa Itu didobrak Contohnya Si Saya ngomong industri kan di Telco kan ya Dan tiap tahun tuh Di Telco tuh ada Ada pameran tuh Di Barcelona Mobile World Congress Tiap bulan Februari Dekat hari Valentine Biasanya In black semua Valentine Pasti acaranya kayak gitu Jadi kalau saya pergi Pasti istri saya marah Keluarga saya marah Dan gimana nih Imlek gak di rumah Belentang malah pergi Ke Eropa Akhirnya istri saya Saya bawa ke sana Mahal nanti aku Belentang di Eropa Aduh Gendogan pulang Yuk kita ke Paris Gitu Mati Jadi Jadi Nah Tapi Dua tiga tahun terakhir Yang rame itu kan Bisa tuh pameran mengenai Telco Ngomong mengenai Oh teknologi apa GPRS Bisa data Oh bisa 3G Bisa Koji Bisa apa Seorang ngomong seperti itu Oh mobile banking Atau apa Dulu tuh ngomong semua mengenai Telco-telco Sekarang ada banyak Dua tiga tahun terakhir yang ngomongnya Ada semua internet Ya kan Datangnya adalah Facebook Si Mark Zuckerberg ngomong mengenai Internet.com Bahwa internet harus gratis buat orang-orang Bukan mengenai Ini loh Apapun usaha Atau billing Atau gimana Aku pada bingung semua Waduh gimana nih internet gratis Dapat kontrol Di mana nih kita Tapi itu orang-orang yang mikirin customer Ya kan Bahwa kedepannya seperti gimana Bukan bilang Saya punya produk ini Dan Saya mau beri event sekian Makanya saya charge user seperti ini Itu sana pikir yang lama Kita termasuk pendobrak Kita ganti Modelnya Ya kan Kita bypass apa yang gak perlu Ya kan Dan kita bikin suksinya lebih efisien Ya Kemudian contoh satu yang harus diperbaiki Bukan produk Kalau gini Produk Ya kalau kamu pakai Telepon Kemudian tiba-tiba sinyal hilang Ya sudah Jangan jalan-jalan Ya kalau kamu telepon Cari sinyal yang bagus Kamu berdiri di kamu Jangan gerak-gerak Telepon aja di sana Sinyal hilang ya salah kamu Karena kamu pindah-pindah Itu pelakuan yang anti customer Yang provider Jadi kalau hilang gimana Ya Di dial aja Atau kalau kamu telepon lama Otomatis kita putusin setiap berapa menit Sering kan ya Kau putus nih Ini gitu Karena itu Perlakuan yang anti customer Kita gak kayak gitu Jadi Si Google ngomong Kan ngomong seperti telepon Ya kan Dia bilang Ini banyak hal yang bisa diperbaiki Contohnya Kenapa kalau orang telepon Keputus Gak bisa otomatis nyambung ini Kenapa harus kita dial ulang Kita ngomong Putus kan Sudah putus Otomatis nyambungnya lagi Rida lagi Itu kan gak diperbaiki Ya kan Hal-hal kayak gitu loh Simple thing Kita jadi pendobrak Ya kan So it's not about product It's about serving customer Jadi productnya harus adaptasi ke customernya Customernya mau apanya Kita harus perbaiki Terus seperti itu Berarti ya Jadi namanya Oh cuma bisa kayak gini Jadi saya cuma mau mengerjakan seperti ini Enggak Ya Sip Nah Problem Kebaca gak? Kebaca gak? Kebaca ya Jadi problemnya adalah Banyak startup fokus too much on product development dari awal Ya Dan banyak startup yang Nunggu kelamaan sebelum engage seriously sama customer Engage seriously adalah jualan Ya saya seneng Ini udah mulai jualan Karena produk masih beratakan Gak apa-apa Ya mulai engage sama customer gitu Ya kan Biasanya tuh banyak user yang Banyak startup yang baru sadar Kalau yang lebih penting tuh adalah customer development Daripada product development Dan taunya tuh belakangan Dan ternyata customer development lebih susah daripada product development Maunya mereka apa Siapa mereka Apa yang harus dikejar oleh mereka Lebih susah daripada ganti product Karena kita gak bisa ganti customer Setelah kita pilih Ya Jadi sekarang kita pilih dulu Seperti apa Segmentnya Apa yang mau kita kerjakan Jangan pilih yang salah Udah pilih yang salah Udah habis begitu kita Ya Jadi Jadi Yang bisa diganti itu semua hal Kecuali dua Founder team sama customer Ya Kalau customer kalau mau diganti namanya pivot Itu bisa Tapi kalau kita pivot keseringan Itu juga Apa yang kita bikin itu bisa hilang Kedua Founder Kalau founder salah Itu kayak kalau Mau buka restoran pilih lokasi salah Ya Aduh susah tuh mau rubahnya Kalau promosi kayak gimana Aku juga repot Ya Make sure dua ini pilihnya hati-hati Hari ini kita mau gak Kita bakal ngomong seperti itu Ya Makanya Mulai product development Atau customer development itu early Bareng-bareng sama product development Kalau perlu malah sebelumnya Ya Kemudian Belajar dari pasar yang lain Dari kompetitor Dari semua pihak yang lain Sebelum kita nyempluk Karena lebih mudah Lebih murah Kita belajar dari orang lain Daripada kita belajar sendiri Nyontek aja Makanya penting kita ngomong Mereka kompetitor kan Ya tugasnya udah kumpulin bagus gak sih Bikinnya Serius gak begini loh Serius ya Lumayan aja loh Kita gak boleh lumayan disini Ya Kita orang pilihan Bikinnya harus bagus Jadi gak boleh lumayan Nanti saya liatkan di belakang Kalau kurang bagus Silah bikin lagi Oke Bagi itu loh Bikin buat saya loh Buat kalian loh Kadang-kadang saya gak baca Tapi Gak dibaca pun juga itu perlu buat kalian Ya supaya apa Supaya kalian belajar Supaya kalian gak perlu salah sendiri nanti Gak perlu diulang kesalahannya Itu hemat duit Hemat waktu Kamu semuanya mau sukses Dan mau berhasil kan Ya Kadang-kadang yang disuruh-suruh Ah konyol banget nih Harus cari customer Udah tau lah customer gue siapa Coba sepencaya Coba mereka ngapain Detailnya seperti apa Nanti kita ngapain Nah Ini table yang saya spend waktu Cukup berjam-jam untuk rapiin Jadi mohon di appreciate Startup Itu tuh ada tiga stage Ya Dan kita tuh semua di startup Kalau kita masuk ke sebelah sana Kita udah bukan startup lagi Ya Harus tau diri bahwa kita udah jadi company Startup Ada tiga stage Satu discovery Lagi nyari-nyari Kedua validasi Ketiga efisiensi Ya kan Ini kalau ambil bukunya si Steve Blank Ya sudah baca buku Steve Blank siapa? Gak banyak ya Saya juga gak baca Saya cuma sekitar semua aja Disini namanya tuh customer development Ini namanya customer validation Disini namanya customer creation Cuma saya gak ngerti Saya ngerti discovery Nyari Validasi Sama raka untuk kita efisien Ya kan Jadi Stage pertama Dan saya ngomong Yuk kita ngomong Kita semua sepakat Kalau kita masih di stage satu Kita discovery Kita nyari Ya kan Apa yang mau dikerjakan Ya kan Kalau udah jadi Yang kita ketemukan Hasilnya adalah Problem solution fit Problem Sama solusi Cocok Ini kita kerjakan kan Ya kan Coba Problemnya apa Yang kamu mau solve Yang Dari sisi B2B ya Nah Kita Kalau yang dari B2B nya Kita percaya Kalau Yang menarjain mental itu Caranya itu Buang-buang waktu Betul Jadi gini Sebalik tadi kita ngomong kan Pilih satu segmen Pilih satu pasar Pilih satu business model Kalau pilih yang mau yang Diananya B2B atau B2C ya Gitu kan Jadi had to design already Nah salah Kita ubah Ini kalau kita belum made up online Kita susah maju ke depan Kau mau B2B atau B2C Awal B2B Ya kan Gak bisa awal Maunya apa B2B B2B Jadi B2B Problemnya apa Problemnya si business Yang kamu mau bantuin itu Mereka managenya itu Antara bookingan Sales Terus Customer Relationship Management Invoice Ngatur mobil Ngatur driver Itu Ya Kepisa-bisan semua Jadi Pakai post-it Pakai buku Pakai papan Betul Jadi masalahnya mereka bahwa Si business car rental itu Mereka tuh beratangan banget Problemnya adalah Mereka tuh gak punya sistem untuk Untuk ini Untuk Memanage businessnya mereka Ya kan Ini yang kamu kerjakan So You have the problem And now you find There's a solution for them Solusinya apa Kita bikin Fleet management Fleet management Oke Ya kamu bikin fleet management system untuk mereka Tapi ada side productnya Karena kamu bikin fleet management sana Sekarang Semuanya rapi Di data itu ada Kita bisa dapet uang Banyak Dengan cara user pun datang Kita datangin bisnis buat mereka Jadi What is your secret sauce? Kita bantu meningkatin pendapatan mereka juga Ya kan This is your secret sauce Ya kan Kamu kasihnya fleet management So you help this Apa This This industry player The car rental Untuk dapetin Apa Untuk dapetin Untuk Untuk merapikan bisnisnya mereka Ya kan Dengan sistemnya kamu Tapi juga Ningkatin Pendapatannya mereka Ya kan This is your secret sauce Kenapa orang mau sama kamu Karena aku bilang Kamu beli aja pak Beli aja software Car fleet management Bagi sana banyak Oh internet Ada gratis lagi Tapi dia gak bisa dapetin Apa itu dapetin pendapatan tambahan Saya bisa Ya kan Nah Jadi Apa yang kita kerjakan di stage nomor 1 Adalah bahwa We need to find a problem worth solving Problem yang Yang Apa ya Yang bernilai untuk kita Kita solve Gitu kan Dan kita harus cari Solusionnya Final solutionnya Kemudian kita bangun Bangun Demo page atau MVP Bawa tes sama mereka Itu dites Bener gak mereka mau Kalau dia mau Dapet nah proof of concept Ini yang saya mau kerjakan Dan saya Asumsi Kita semua masih disana Ya kan Cuma ada yang salah Ada yang bikin produk dulu Baru cari customer nya Yang harus yang benar adalah Bahwa kita cari customer itu siapa Masalahnya mereka apa Kalau saya bantu mereka bikin solusi Solusinya ini Cocok gak ya Kalau gak cocok Mungkin yang itu Gak cocok Ini itu lagi Sampai ketemanya cocok Dan cocok Akhirnya kita dapet namanya apa Problem solution fit Ya kan Problem sama solusi Masuk Masalah adalah Kira berapa enggak Ya Sebenarnya kalau kita mulainya itu susah Ya Oke yang saya pakai adalah Anak-anak alay Yang kayak gini-gini Nanti kita tahu Ya anak alay itu gak butuh Misalnya Yang butuh itu om-om Ya kan Yang punya toko di Mangga 2 Yang menurutnya Langsung uang doang ternyata Atau apa gitu Nah gitu loh Tapi untuk kita mulai kan susah Untuk kita mengobrol dengan orang-orang itu Untuk bagi strategi Kita perlu ada basisnya dulu kan Ini basisnya Ya kan Kita bikin hipotesa Product-nya ini Solusi-nya ini Yang kita bantu dengan orang-orang ini Ya udah punya itu Baru kita bisa lakukan Ya Jadi persona itu apa Kita bikin brief description Represent majority of our target customer Ya kan Dan kita ngomong Cara itu 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 bantu kita untuk bantu kita Bagaimana kita ngobrol sama mereka Satu Faktanya siapa Ini bukan fakta sih ya Yang kita Kita karang-karang Namanya siapa kasih Nama aja Pak Budi tinggal di mana Umurnya berapa Laki-laki Sekolahnya tuh apa Kerjanya ngapain Terus behaviornya Pak Budi itu Dia kadang-kadang adalah pemilik karental di D-pop Punya 12 mobil Selama ini Dia pakai papan Dia pakai ini Dia Dia memperkerjakan dua karyawannya Yang lulusan SPG Ya kan Yang ngapain Ngomong-ngomong Ngeceritain aja gitu Masalahnya adalah Karena dia tuh geblek banget Suka lupa Suka gini Ya kan Ini masalah dia Ada kan ada sistem yang gampang Jadi Pak Budi pendidikannya hanya STM Gak ngerti komputer juga Cuma ngerti Benerin mobil Ya kan Jadi goalnya ngapain Nah Gimana dia bisa dapat Jualan lebih banyak Gimana dia bisa Lebih santai Dia bisa Sepetan sama keluarganya Dia Apa Main tumpang burungnya Ya kan Ya kan Orang Depok tuh udah Perkututnya Atau apa gitu Ya kan Tambahin lagi place-nya Ya kan Kalau mau cari Pak Budi tuh dimana Suka ngomong di mana dia Ya kan Ya kalau yang agency Suka ngomong di mana mereka Kalau mau cari mereka online gimana Karena kita mau belajar mengenai mereka kan Ya kan Kalau kita gak Itu kita gak tahu Oh Pak Budi ternyata anggota asosiasi Rentalkar atau apa Sering ngumpul di sini Jadi kita bisa cari mereka Kita start somewhere SME juga Ya kan Pemilik toko di Mangga 2 Kayak gini Gini Itu cara ketemu mereka dimana Oh ternyata mereka banyak online di Instagram Jadi di Instagram juga mereka ternyata Tapi mereka gak punya website Ya kan Jadi saya harus tahu Oh cara ketemu sama SME yang ini tuh di Instagram Ya kan Key influencer Dia sering ikutin apa Ya kan Cara kita berhubungan dengan mereka seperti apa Agency ternyata dia suka Guru siapa Di social media Ya kan SME ini suka Siapa gitu Kalau mungkin aplikasi yang dating Orang suka ikutin Mario Teguh Misalnya Ya kan Jadi kita tahu So this is how we learn about them Okay By one Setting persona Untuk mulainya Cep Contohnya kayak gini Greg Tidak 7 tahun Sudah menikah Anaknya berapa Painnya tuh apa Ya kan Dia perfeksionis Dia begini Apa Kau bikin deh Gohnya dia mau ngapain Ya kan Ya So you do that Kita bikin at least 3 3 Dari Yang customer 3 Yang dari Si loser Dan from there We can test it Ya kan Nah nanti kita Setsinya sama itu ya Sama somnya ya Lebih detail ya Ya bakalan ini Ya testnya tapi Ask good question Tanya tadi kan Maunya apa Kita bisa bantu apa Gitu kan Kenapa kamu gini Kenapa kamu gak cari orang lagi pak Untuk bantuin Cardbell kamu Kenapa gak cari yang ngerti komputer pak Ya kenapa gak bagi website pak Kenapa gak ini pak Kenapa gak ini pak No those kind of passenger Kamu harus tanya ke mereka Biasanya kamu bagaimana pak Gitu disana Ya kan Jadi Tapi jangan minta Opini Pak Bagusan ini Apa ini pak ya Ya kan Karena Karena Itu gak bisa di quantify Susah Ya Kamu cari tahu Cari insight Ya kan Dan jangan nanya Yang masa depan Kalau ada ini Bapak mau pakai apa Enggak Itu bisa bilang iya Ya kan Bapak mau bayar berapa nanti pak Itu 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 Tanya tidak Ya Bapak pendapatannya berapa pak Sebulan Bapak untuk Pakai karyawan itu berapa kosnya Dia ketahuan Oh Dia biaya marketing berapa Kalau saya Bisa bikin produk yang Bantu dia Set biaya itu Pasti dia mau kasih komisi 10% Dia nanya Pak kalau saya kayak gini Mau bayar gak Pasti mau pakai Tapi gak mau bayar Gitu kan Jadi gak apa yang ditanya Capek-capek Gitu punya kosnya Nanti ya Ya Jadi What do you do Kalau ada ini Jangan tanya aja Yang masa depan Karena gak ada gunanya Jadi Correct yang masa lalu Correct yang akan diri sekarang Ya kan Show Don't tell Kalau udah punya produk Tunjukin Pak Contoh kayak gini-gini Ya kan Ini bisa bantu Gini-gini Gitu kan Gitu Nah ini kita tunjukin Jangan Jangan ini Jangan cuma Cuma apa ya Kasih tau gitu Ini tunjukin Seperti apa gitu Ya kan Sukanya yang mana Pak Sukanya yang ini Yang present gitu Ya kan Listen, don't dominate Dengerin dia Jadi banyak orang yang Fakti-fakti itu Kebanyakan sibuk itu Tanya Habis Tanya dia ngomongin Saya gini-gini Jelasin semua Ingat Sama customer Bukan pitching Sama investor Pitching Sama customer Cari informasinya Di stage yang ini Nanti pitching Pas mau jualan Saya cari informasi dari mereka Ya kan Kebutuhan itu apa Ya Kebutuhannya agency Ini aku rasa Ripple Perlu bikin banyak survey Ya kan Ini juga Sosial plus sama Deket Dan ini tunjuk mong Turinnya understand Bisa diantakan lagi produknya So Test Set and test the hypothesis To find problem solution fit And test dengan cara yang Paling murah Paling mudah Jangan mahal-mahal Jadi ngetesnya harus Bagi jadi produk dulu Baru bisa tes Kalau nggak saya nggak bisa ngetes Itu jangan Ya kan Jadi banyak cara yang ngetes dengan murah Contohnya Saya mau bikin dulu Potong Intif Kuipens Dr internet availability Tepuk Tepuk Kisip ini udah demo nya dia dapet 7500 customer 3dmi saya bilang kau produknya belum jadi itu cuma video as another example login my windows PC where you'll see that not only are the changes from my Mac are here but if I make another change to a file so for example this picture of a file plus and then I hit save the change begins uploading me and when I go back to my Mac jadi ini yang ini bener live demo real demo nya Dropbox waktu mereka masih MVP MVP nya ini dan produk nya belum ada kenapa dia bilang kalau aku harus bikin infrastruktur server disinkronize segala macem berapa lama baru jadi udah jadi gak ada yang mau pake gak dapet investor mati lu apa yang dibikin dengan video gitu dia naikin ke websitenya orang sign up dapet 7500 orang sign up jadi kalau baru ngetes sama 30 customer itu sedikit 7500 dia tes ya tanpa punya produk ya kan itu baru dia bikin jadi saya bilang wah saya gak bisa tes kalau saya gak punya ya kan ini contohnya dari si Dropbox oke ya kalau kita gak bisa validasi atau tidak tervalidasi jangan dilanjutkan tuker balik lagi kita kan dia bilang gak kalau kita gak ketemu problem sama solution fit before balik lagi ternyata tuh orang gak butuh directory ya kan ternyata mereka gak butuh platform kemudian gak susah kok ngurusin sosial media sama artis atau mereka bilang gua udah gak mau lagi sama artis posen ya udah lewat lah pasti mereka ya kan mereka bilang pemeran gak masalah kok kita gak pengen belanja online pak kita suka di pasar aja belanjanya kalau udah dapet itu jangan kerjain karena gak tervalidasi pikir yang lain ingat solusinya problem-nya banyak secara-nya problemnya kalau misalnya jangan harus ganti segmen kalau susah ganti industri beda banget ya kan itu ulang dari awal banget tapi kalau gak ketemu berarti emang udah parah nih kita ya oke nah do not continue the idea is not validated oke dan kita tes dengan cara semurah-murahnya ini contohnya kit-kat vending machine tapi belakangnya tuh orang gitu ini kan kerjakan seperti itu kalau perlu manual ya kan ya tadi itu kan pak saya beresin contohnya gini loh e-commerce waktu mereka bantu orang-orang bantu sistem logistik kan kami bilang wah kita end-to-end logistik system kita bantuin semua semuanya itu mereka pas awal-awal tuh mereka sistemnya belum ada semua juga ya kan cuma bilang lu kan rekod kan ngurusin warehousing lah apalah the different lah sistemnya kan pusing banget ini asos kita aja kita yang beresin kenapa kita punya sistemnya kayak gini-gini semuanya awal-awal mengenapnya sistem dulu ya kan cuma apa bedanya adalah repotnya lazada pindah ke mereka mereka yang repot ya kan sambil sistemnya jalan nyamuk gitu baru efisien gitu kan jauh mikir gimana caranya ngetes itu gak perlu dengan biaya mahal-mahal ya jadi rental itu belakangnya masih telepon-teleponan pakai whiteboard ditulusin semuanya it's okay test it first sambil kita bikin disana kita tahu seperti apa kalau kita gak pernah ngalami kita gak tahu ya kan kalau ripple agak susah ya jadi gak semua produk itu gampang agak susah ya ngerti ya kita tes dengan semurah-murahnya dan yang paling penting adalah kita harus ngertiin mereka siapa jadi mulai kita kita stalking sama mereka ya jadi ikutin blognya quora-nya twitter-nya instagram-nya cari informasi siapa ya kan terus mulai belajar pakai Google AdWords cek orang-orang lagi rame itu nyarinya apa keyword-keyword MC industri ini industri-nya payment keyword orang sesuatu apa di internet kalau setahu semuanya mengenai mereka ini yang lah yang pertama yang kita mau ya kita ngomong discovery ada pertanyaan biasanya masuk validation pertanyaan dulu sudah lakukan belum ya kita yuk yang sudah yang belum ini paling penting kalau salah sia-sia kita lanjutin dan banyak masalah itu adalah banyak sahab hampir semua sahab itu gak ngerjain ini kenapa? PD-nya tinggi oh kita bikin aja kita hajar aja gitu ini sepakat ini penting kalau ini kita kerjakan barang kita bisa lebih bagus lagi kita bisa ketemu yang lebih lebih besar lagi opportunity-nya ya kalau kita gak ketemu at least kita pelajari lebih dalam mengenai produk yang kita mau bikin oh udah bilang yang bener betul emang ini gua punya gut feeling emang kuat feeling gua emang canggih banget ya it's okay ya kan? tapi dengan melakukan ini kita lebih yakin lagi oke next step validasi ya validasi jadi gimana apa yang perlu kita bikin satu kita harus kan tadi udah terbukti bahwa problemnya cocok sama solusi yang kita bikin emang dibutuhkan ada masalah itu bukan masalah yang mengadang-adang kadang-kadang kita mengadang-adang masalah ya kan oh SMP susah promosi gapang promosi kok ya kan itu udah muncul di google otomatis gitu misalnya jadi gak pernah tapi memang ada masalah dan solusi yang kita kasih cocok sekarang kita mau bikin produknya ya kan kita mau coba bahwa ini dipakai itu bisa apa enggak scalable apa enggak jadi pertama adalah sebelum itu kita harus lihat bahwa solusinya ini kalau kita mau bikin lebih lanjut pasarnya ada apa enggak dan pasarnya cukup besar apa tidak jadi first we need to set and quantify the market habis itu yang lebih gampang supaya kita testing itu gak terlalu banyak terlalu mahal kita cari tahu dari kompetitornya kita ya habis itu construct a business model seperti apa jadi ini satu yang saya lupa ngasuh adalah MVP sedikit MVP nya ya kan yang lebih benar sedikit habis itu baru tujuan kita adalah cari sales process yang replicable sama scalable yang kita tes sampai ketemu ya level yang pertama adalah kita mau proof of concept bahwa itu bener level 2 adalah proof of sales bahwa ternyata itu product and market fit pertama adalah problem solution fit jadi proof of concept bener ini yang orang mau proof of concept nya apa misalnya itu video itu tapi yang level kedua si Doko sudah gak bisa pakai video harus jadi barangnya kan harus tunjukin kan tapi dia tahu bahwa orang mau pakai ini karena mau bayar dia bikin barangnya tapi dia mungkin tes sama orang-orang tertentu dulu ya kan jadi penting banget dia cari persona itu siapa orang-orang itu ya habis itu orang-orang itu dijadikan orang beneran ternyata si si Pak Budi yang dikasihkan di Depok itu adalah Pak Hamzah yang kebetulan emang di apa di margonda ya gitu kan yang cocok Pak orang itu yuk kita jual sama dia dia mau pakai apa itu step step nya terbukti habis itu ini mau jual jual kedua kalau ketiga keempat eh jalan semuanya terbukti ini baru kita spend uang untuk habis-habis nah jadi tujuan kita adalah sebelum bulan keempat ini dua levelnya harus selesai satu bulan selesai ya dan pas dekat-dekat bulan ketiga akhir gitu semua habis kita mulai lakukan test marketing pakai Indosat bantu kita promosi di mana Google Facebook kasih kita kredit ya kita pakai juga untuk spending seperti itu hopefully by the end of it kita selesai yang kita selesai yang tadi eh skill ya kan tapi sekarang kita regulapin dualnya dulu oke jadi untuk size the market itu gimana yang pertama kita bilang adalah set and quantify the market size the market seperti apa ada dua cara ada tiga cara seperti itu adalah top down bottom up satu lagi adalah ngompek top down itu gampang yang paling gampang dibikin tapi kurang disukai sama investor kurang intelek tapi at least kalau kita blank banget ya ini kita bisa pakai kita bisa bilang indonesia ada 250 keduduk tapi enggak 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 cocok ini kita bilang indonesia ada 59 juta SMI ya kan dari SMI itu cuma 30% yang sudah online 70 masih attack ya kan dari 70 itu kita kita ngomong dari 70 itu ada 30% mau goes online misalnya dari 30 goes online itu ada berapa tuh di kota-kota besar yang kota-kota besar ini adalah kira-kira 60% nya mereka dia total dapat arka sekian SMI masing-masing SMI atau kira-kira-kira tapi itu mereka juga ada size-nya ada yang gede ada yang kecil ada yang apa dan yang kira-kira yang menengah ke atas ada sekian yang kita bisa licat sama mereka kalau misalnya satu company bayar kita 50 ribu per bulan minggu tahun per tahun 50 ribu setahun kira-kira saya dapat uangnya berapa jadi sama market size hitung bener apa enggak cukup besar apa enggak balik lagi tadi yang saya pertama ini to be big enough kalau enggak cukup besar salah ya kan ini top-down yang kita ngantung kira-kira hitungnya jadi dengan itu endo rating kita top pertama berapa top kedua berapa top ketiga berapa ini kita bisa bikin ya dan we know apakah word it apa enggak untuk kita lanjutkan next bottom up bottom up yang lebih internet bikin itu biasa kalau kita ngerti industri-nya kita bisa hitung ya kan caranya contohnya adalah bahwa kita bilang oh saya mau bikin pusat penjualan ya kita bilang sekarang saya saya tahu kalau satu customer satu salesperson bisa teleponin 20 orang setahun ada 240 hari kerja ya kan dan dari semua yang telepon 5% itu convert ya kan dan tiap telepon convert tiap penjualan saya dapat 300 dolar dan saya punya sekurang salesperson jadi total revenue saya setahun itu sekian itu bisa juga seperti ini ya kan untuk karental lebih mampang kayak gini ya kan saya bilang satu karental dia bisa belok mobil rata-rata average atau saya lebih kompleks adalah satu karental itu sekian tapi di Indonesia ada berapa karental yang kayak gitu ya kan kita ngomongin nih satu karental bisa berapa satu ini dia sewa satu hari saya dapat komisi 10% saya dapat 100 ribu misalnya ya kan dan karental ini kalau yang karental yang besar itu sehari bisa 20 order yang kecil 10 order ya kan yang besar sekali 30 order di Indonesia di Jakarta ada sekian di Indonesia ada sekian di Tokota Arabistan ada sekian kamu hitungin semuanya inilah market size saya itu yang saya bilang bottom up ya dengan mereka ini saya bisa masuk ke berapa banyak dulu sistem saya itu bottom up oke nanti ya sip terus juga ada yang namun Tamsamsong yang perlu kita itu adalah apa SOM itu adalah serviceable obtainable market banyak orang kita ngomong adalah total available market maksudnya sebesar itu apa contohnya adalah gini bahwa dari total total SME yang bisa di serve itu adalah 59 juta tapi kan enggak mungkin saya bisa serve mereka semua ya kan ini adalah total available marketnya 59 juta tapi ada serviceable available market yang dengan teknologi saya dengan kemampuan mereka semuanya yang saya bisa serve yang yang bisa masuk maksudnya 59 juta itu cuma kita sering bikin solusi tapi enggak cocok sama problemnya karena menurut kita itu cocok nah jadi kita harus tes dulu ini yang pertama di level sini belum ada produk apa-apa kita enggak perlu bikin produk cuma perlu maksimum mungkin mock up MVP screenshot kalau saya begini mau enggak ya kan sampai make sure bahwa dia mau dan bener baru kita lanjut ke tahap kedua tahap kedua adalah validasi ya kan jadi kalau saya bikin produk ya mereka pakai enggak dan mereka mau bayar apa enggak ya jadi hasilnya itu apa produk market fit ingat ini adalah problem solution fit kalau kamu ada masalah ini bener enggak bener enggak kamu punya problem ini iya sih saya punya masalah ini kadang-kadang kita sama asumsi ya bener enggak brand punya masalah bahwa dia mau kempen sama buzzer atau brand punya masalah untuk bridge out ke dia punya dia punya audience bener enggak saya enggak punya masalah kok waduh kalau gitu susah nih ya kita harus cari dulu ya kan kalau dia bilang iya bener saya punya masalah kalau saya bangun dengan cara ini ya kan mau enggak bisa bantu enggak oh iya bener dan we finish this banyak orang yang salah langsung bikin produk langsung jualan setelah 6 bulan setahun iya ya orang enggak butuh saya maksa-maksain saya ada diskon juga saya kasih gratis juga yang pakai cuma 2 ya kan ini yang kita perlu kerjakan so we gotta focus on this ya habis itu baru kita ke validasi kita bener bahwa problemnya itu solusinya memang mereka suka yuk saya bikin produknya saya coba seluruh bayar dong atau free trial dulu tapi nanti mau bayar ya ya kan itu di sini di validasi di saat ini baru kita bikin produk gua di sini kalau kita baca adalah MVP creative baru bikin produknya ya kan tapi penjualannya atau testnya masih berikutnya masih lurus karena masih testing cuma testnya sama 3 orang itu aja test, test, test terus sampai sampai lancar contohnya saya bikin ada satu portal jual headphone bekas sekarang udah jual berapa awal cuma jual 10 headphone satu bulan sekarang sudah 40, 50 nah gitu dan test semua udah selesai ya kan baru kita kesini baru kita coba sekarang udah selesai yuk saya mau spend lebih banyak uang saya optimize lagi produknya saya saya optimize lagi tim saya sehingga itu bisa jual dengan lebih baik baru kita taruh uang lagi beli barang lebih banyak lagi kita tembak lagi keluar pasar sehingga dia naik itu kita membuktikan bahwa kita bisa dapat growth atau traction dan hasilnya adalah kita bisa skill untuk mencari efisiensi ya ini 3 setelah ini selesai itulah tahapan dimana kita sebagai startup setelah itu gak boleh jadi selama aja startup udah terbukti bisnisnya kita jadi real company ya kan dan real company itu ya tinggal dapet dana banyak pinjam uang dari bank atau dimana atau masuk bursa atau dimana untuk kita grow cepet-cepet ya pada level sana adalah eksekusi kalau disini kalau di bawah adalah duit harus kita hemat conserve cash ya jadi kita hemat-hemat semuanya hati-hati pakenya disana invest aggressively udah jelas modelnya ya misalnya misalnya saya punya startup yang bantu orang untuk apply loan atau apa misalnya kan atau cari asuransi kalau misalnya tiap kali orang apply asuransi atau loan kita bisa dapet 20 dolar atau 30 dolar misalnya ya kan ya awalnya awalnya mereka cuma lihat orang cari loan susah gak ya ya orang atau bank mau cari customer susah gak ya dia harus pilih nih customer siapa bank bank itu memang memang selalu mau cari orang yang punya kartu kredit yang mau cari ambil kartu kredit mau asuransi misalnya atau mau pinjam uang misalnya itu maksudnya itu ada dan tes dia ngobrol sama mereka dapet kalau gitu dia bikin mock up nya bikin mock up nya terus bang lihat ya oke ya kayak gini persis ya mau kayak gini kalau gitu ya kita kerja sama pak ya disini dia mulai dia diajak ngobrol itu udah jelas orang yang bau sekarang dia bilang pak yuk kita bikin habis itu bapak tolong nyambungin jadi saya bisa cari nguan buat bapak kita dapat nguan buat bapak kemudian nanti baru kita ini kita kita bantu dapetin nanti kita bagi komisi komisi berapa pak? oh saya kasih kamu ini deh tiap kali customer baru dateng saya kasih kamu 200 ribu deh atau 500 ribu deh ya deal ternyataan di kontrak terus kita cari dapet 50 customer 100 customer kalau terbukti ini ya kan kalau gitu kalau saya ada pake 3 bank berarti 300 dong 5 bank 500 dong dapetnya kali 300 ribu misalnya oh lumayan ini dapet berapa nih ya kan itu yang kita maksud kita latihan disini ya kan sampai ketemu efisiensi udah ketemu efisiensi kita bilang sekarang saya bisa dapat sehari ada seribu orang apply dan setiap orang yang apply saya dapat 300 ribu jadi dapetnya berapa? 300 juta sehari biaya saya adalah 50 ribu untuk per orang karena dia ngaturin matrixnya saya call center saya gaji seperti apa semua 50 ribu kali seribu sehari jadi 50 juta biasanya bisa untung 250 juta udah dapet itu nextnya ngapain? raise uang sebanyak-banyaknya dikembangkan secepat-cepatnya dan tau matrixnya sudah ada kan? saya untuk dapat 300 juta saya harus keluar 50 juta kalau gitu saya keluar aja 500 juta dapetnya berapa? 3 miliar misalnya lebih tinggi lagi ini yang dikerjakan jadi ini stepnya ya jadi sekarang adalah inget disini produk gak perlu ada dulu yang penting adalah yang penting adalah cek problemnya sama solusinya cocok apa enggak disini baru bikin produk tapi jangan geber habis-habisan promosi atau apa cucian kita adalah testing dulu yang saya pikir produknya itu sama pasarnya cocok apa enggak pasarnya cukup besar apa enggak pasarnya tepat enggak saya mau kerjakan seperti itu baru habis itu kita kita testing marketing semua kita scale udah selesai baru berikutnya oke jadi semua yang masih di stage 1 siapa? yang sudah di stage 2 ada yang hampir di stage 2 sebenarnya ya tapi asumsi ya kalau kita mundur balik sebentar tapi kita baru mana-mana masuk ke stage 2 ya jangan di stage 3 dulu ya stage 3 itu scale ada sih ya kalau mau dipaksa bisa tapi yuk yuk kita rapin dulu deh ya kan kita mikir lagi produk saya mumpung udah disini kan ya jadi kalau kita bisa expand lagi core-nya kita lebih besar kenapa tidak kalau dulu saya cuma mikirnya seperti ini sekarang yuk yuk lebih besar lagi ya kayak ini kan sekarang sosial bass bilang saya enggak mau twitter aja saya mau yang lain ya kan yuk kita validasi dulu ya betul enggak sih brand butuh yang lain terjalan brand bilang twitter pun saya enggak butuh misalnya aduh celaka itu ya sip dan untuk grow kita butuh fondasi yang kuat ya kan fondasi itu apa bahwa problem yang kita bikin solusinya harus bener cocok jadi kalau misalnya kita enggak punya itu salah kan ya bener kan kalau saya udah growing semuanya kita paksain dengan kita spend uang jadi grow tapi semua itu orang itu enggak butuh-butuh banget orang enggak punya problem itu jadi sia-sia salah kan kalau kita punya problem solusinya fit baru produk sama marketnya harus cocok juga yang saya berikan produknya cocok juga sama pasarnya baru kita transition to grow baru grow kalau enggak grownya itu berbahaya ya grownya itu bohong kadang-kadang cuma hype aja kenapa kadang orang enggak butuh-butuh banget kok cuma trend aja trend hilang mati kita ya ngerti ya jadi jangan sampai produk kita tuh kayak gitu tidak ada kebutuhan kita paksa-paksain ya ada kadang orang kalau dipaksa lama-lama setuju gini kamu mau ke semuanya kamu kamu investor semua kamu harus tunjukin saya berhasil berhasilnya apa berapa user ya kan berapa mereka spendnya berapa kamu jualannya semua harus ada datanya berapa biaya kamu untuk dapat satu customer misalnya jadi biasanya itu mulai adalah kita ada ide ya kan dan kita bangun sesuatu jadi code jadi produk produknya terus kita kita launch dapet data data terus kita pelajarin terus kita dapat ide baru lagi kita perbagi putur terus tapi seluruh prosesnya adalah kita measure kita hitung jadi measure itu kita dapat learning lesson learn bener apa enggak bisa apa enggak ya kan ide oh harusnya produk saya saya mau ke Instagram juga ayo kita bangun API buat Instagram ya udah oke kita kita ini kita deploy ya kan kita dapat informasi lebih lanjut kita hitung datanya semuanya biasanya kita belajar ternyata orang gak suka Instagram kalau kayak gini Instagram udah betul cuma gambarnya aja ini teksnya gak usah atau apa gitu misalnya atau videonya aja you learn something and you continue improving jadi semuanya always keep track of data ya kok dari awal kita gak dimendata itu susah kamu juga sama orang pun gak bisa ya the most dangerous word in startup is is asumsi asumsi kalau baca di kamus asumsi itu apa a thing that is acceptable as true or as certain to happen without proof jadi kita tolak itu ya jadi kita semua sepakat kita menolak asumsi ya ini kata yang paling bahaya asumsi bahwa kita tahu potensial customer kita tahu potensial problemnya kita tahu potensial solusinya itu salah apa yang kita perlu adalah kita perlu bikin hipotesis kita bikin hipotesis kita bikin hipotesis kita tes hipotesis itu benar apa enggak benar-benar kita kerjakan ya jadi kita harus mengulai kata asumsi nanti kita bilang saya ada hipotesis kayak gini saya tes dan saya terima ini kita lanjutkan oke jadi jangan langsung dikepulai asumsi orang mau asumsi orang ini jangan saya sudah tes orang tahu makanya saya mau kerjakan di banyak lain ya udah ketemu semua orang yang enggak punya kartu kredit mau pakai hipot ada berapa? sepuluh dari dari tiga puluh jadi aku bilang saya sudah melakukan tes 500 orang dari 500 orang itu berapa persen tuh enggak punya kartu kredit dan berapa persen tuh bilang mau pakai hipot gimana kamu harus modal kayak gitu ya atau berapa persen tuh mereka tuh nanti saya jelasin deh seperti apa-apa jadi jadi missing opportunity is focusing on the wrong thing karena apa? karena kita asumsi ya kan? jadi pasarnya kayak gini kita bikin produk disini pada waktu ini disini ya kan? nah jangan sampai kita kayak gitu ya balik-balik kita balik kita mikirin lagi bener gak sih ripple betulnya kayak gitu? betulnya gak sih social bus seperti itu ya siap, tapi kita salah itu karena Steve Blank startup gak gagal karena mereka gak punya produk tapi gagal karena gak punya customer dan gak punya business model ya sip jadi ketemu customer dan customer mau bayar itu yang paling penting customer aja juga gak perlu ya nah step pertama discovery tadi kan discovery tadi tahu ya apa yang kita kerjakan ini problemnya people are terrible at having what they want jadi kalau kita discovery menurut saya oh ini ada problem ya dan problemnya adalah solusinya kayak gini jadi kalau kamu nanya kamu masalahnya apa? kamu maunya apa? ya kan oh agency apa yang saya bisa bantu? itu kerana yang salah ya kan jadi kalau because people are terrible at telling what they want dia bisa kemana-mana ya kan tapi they are better at telling what piss them off gua sebel banget nih ngurusin nih si siapa ini? si Raisa ya kan nguruh dia nge-post aja lupa 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 misalnya karena gua udah bayar ya kan nah itu dari saatnya kita pelajarin seperti apa masalahnya jadi ceritanya seperti itu ya kan it is your job to find a solution for what for that for what piss them off for this problem and make money from there ya kan jadi kalau dateng nanya pak smi masalah kamu apa? oh gak bisa jual lah gini 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 gak ada masalah saya saya terkayak terus masalah banyak ya kan gak ada masalah ayo caranya belajar ngomong kalau gak gimana bisa jual ngomong ya problemnya apa? oke nah ini kata Henry IV if I ask people what they want they want faster horse karena dia gak tau ya kan jaman dulu Henry IV tau kan siapa? iya tim mobil yang bikin mobil 4 kalau dia orang-orang maunya apa? saya mau kuda yang lebih cepet dia gak pernah bilang saya butuh mobil ya kan nah kita yang cipta mobil itu dia bilang saya bikin ini 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 bisa bantu kamu ini bener apa gak? you very did that cara mungkin bikin mobil pake karton dulu itulah habis itu kamu bikin mobilnya, habis itu kamu ini, kamu dorong dia, nah pak, kayak gini jalan lho, gak pakai rumput, gak pakai apa gitu kan ya, dia jalan, capek, capek ya, belok bisa, belok, 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 oh ya, oke dia mau, nah itu tugasnya kita, ya kan, kenapa? Ini lagi, anybody will say your idea is great if you annoy them long enough, ya kan, apa ini terlua gini, gak hati-hati, jadi ini kan kita mau cari tahu kan, jadi level pertama kita belum bikin produk, cuma cari tahu orang butuh apa enggak, kalau kita enggak, kita cuma asumsi, bahaya, ya nanti langkah berikutnya tuh salah, gara-gara fondasinya enggak kuat, ingat ya, kenapa saya habis kabar segitiga, ada fondasi gitu, karena itu penting banget, oke, jadi untuk discovery, apa yang perlu kita bikin? Satu, kita set hipotesis, ya, hipotesis, waktu itu kalau kita ini kan, kita sekolah juga lagi gitu kan, jadi pertama adalah, ayo, kita enggak hati apa-apa, jadi kita berandai-andai, kita berhipotesa bahwa, untuk industri yang saya mau bikin itu, ada lima problemnya mereka, problemnya apa sih? Ayo balik, agency problemnya apa, jadi kalau kita enggak tahu sih apa usernya, susah, ya kan, dia masalah di industri itu apa? Ya kan? Masalah di payment industri itu apa? Masalah di, kita belum ngomong usernya dulu ya, industri itu dulu kita ngomong ya, ya, agency advertising itu apa? Masalah di SME itu apa? Ya, masalah di rental industri itu apa? Kita ada di bahwa, industri itu besar. So, ada di bahwa, five problems ya. Kadang-kadang mungkin problem itu bukan apa yang kita pikirin, tapi tulis ini deh, lima dulu. Karena kita apa? Kita mau pass sama mereka. Ya, terus kita ranking yang paling tinggi, mana, yang paling bawah, mana. Itu dulu. Ya kan? Kemudian, habis itu, kira-kira kalau kita sok jago, solusinya kita apa? Sebagai startup yang bakal kita bikin untuk bantuin mereka. Bikin lima juga, minimum ya. Kalau bisa lebih, lebih. Gak apa-apa, nanti baru kita hapus. Habis itu, kita harus tahu kalau kita bikin solusi itu, solusinya buat siapan. Identify potential user sama customer-nya. Ya, kalau saya bikin ini, itu bisa help siapa? Kita harus check juga. Ini tugasnya kita nge-check ini semua nih. Bener gak sih kamu punya masalah itu? Bener gak sih kalau masalah ini saya solve dengan solusi ini, bantu kamu? Bener gak sih yang pakai ini orang-orangnya? Ya, ayo, ripple. Masalahnya itu apa, kita ngomong. Satu-satu aja deh, ngomong. Masyarakat susah bikin sisi. Masyarakat susah bikin kartu kredit. Masyarakat pengen belanja kredit tapi gak bisa. Terus kedua, masalah kedua adalah masyarakat suka belanja online tapi gak bisa ikutan karena belanja online cuma pakai kartu kredit. Ketiga, masyarakat mau ngirim uang itu susah karena biaya mahal. Jangan keempat, oh banyak kan? Oh bisa 20 kali masalah gue kan? Yang berguna dengan payment, industri. Solusinya apa? Bikin solusi yang kamu bisa bikin. Ini banyak solusinya kan? Solusi yang saya bikin wallet, saya bikin ini, saya bikin apa. Itu udah kemampuan kalian, saya juga gak tahu bisa bikin apa aja. Iya kan? Ngasih tahu problem paling gampang. Ngasih tahu solusi yang mulai mikir. Cuma bikin wallet aja. Masa gak ada solusi lain? Wallet aja kurang mikir waktu nanti. Ya kan? Deket. Problemnya apa? Kalau dideket di masa UKM itu mereka tidak tahu tentang potensi untuk market, jadi promosi mereka kuang sana. Kita harus bisa arti dengan gampang ya masalahnya mereka ya. Masalahnya adalah bahwa UKM itu susah promosi karena gak punya bajut. Apalagi? Satu. Yang berguna mereka susah karena seringkali posisi mereka tidak diketahui oleh orang. Betul. Sama. Sama yang pertama itu. Apalagi ya masalah mereka? Tidak pernah ter-expose media promosi apa aja yang ketiga. Sama juga. Itu masih satu promosi yang sama. Ya kan? Apalagi? Pasti ada masalah yang lain. Tapi ini, balik lagi. Kita kosongin dulu pikiran kita, baru kita bisa mikir. Tadi ingat ya, harus reflect, gegat. Jadi kalau kita panik, kita sibuk musim produk, kita gak bisa mikir-mikir dulu. Masalah apa sih? UKM satu. Bahwa mereka gak punya duit, duitnya sedikit. Ya kan? Apalagi? Dia karena duitnya sedikit, dia gak bisa promosi. Kedua, dia susah diketemukan misalnya. Ya kan? Karena mereka, apa, mereka emang gak lakukan promosi. Sama sekali dia gak ngerti marketing. Ya kan? Habis itu apa? Gaptek, gak ngerti teknologi. Badan semua udah pindah ke internet atau apa. Nah itu problem-problemnya. Ya kan? Habis itu lu pikir, solusinya saya ngapain? Jangan jangan bilang, solusinya dengan deket. Enggak. Bukan produk dulu. Solusi. Apa yang bisa dikerjakan. Kita bisa bantu dengan ini, dengan ini, dengan ini. Artinya jadi produk. Produknya, ingat stage 2. Ini belum ngomong produk loh. Ngomong solusi loh. Jadi itu yang dibutuhkan bukan produk. Tapi kita cari. Yang dibutuhkan itu produk yang saya bisa bikin itu apa. Nah itu yang akhirnya matching kan? Ya kan? Ayo, kalau social class. Masalah ingin sih apa? Biasanya klien, request itu macam-macam. Spesifik banget. Jadi kita kadang nyaringnya itu harus berjalan-jalan berhari-hari. Dari itu, dari Instagram, atau segala macam. Harus itu manage-nya juga, susah. Harus email, kontak, ingetin. Betul. Ini masih satu problem kan? Susah memanage social media ini. Tanggap bahwa klien minta campaign melalui social media. Dan menurutnya susahnya minta ampun. Ya kan? Either agency nggak ngerti, atau nggak sempat. Itu masalah satu. Karena klien mau social media campaign. Ada masalahnya nggak? Ya kan? Eh, payment juga masalah. Terus kontak, lupa segala macam perjanjian. Oke, itu masuk bagian sana lah. Masih satu. Masih satu problem lah, saya asumsi. Ayo kita pikir, apa lagi? Makin banyak, kita mikir makin banyak. Makin banyak opsi yang kita bisa kerjakan. Ya kan? Nah, jadi ini sebelum kita ketemu mereka. Kita mikirin dulu, kira-kira masalah kamu itu apa ya? Jangan tanya dulu, agency, masalah lu apa? Pasti nggak ada. Kita harus mikirin. Apa? Lalu kita bawa ke mereka. Ya kan? Ini baru ketemu satu loh. Kenapa? Karena tetap paku sama produk yang kamu punya sekarang. Asumsi tuh nggak ada produk. Karena kita waktu itu sesuatu yang bisa-bisa lagi kita nggak tahu nggak? Mungkin eventually balik ke produknya kamu. Karena kalau udah mikirnya udah jauh. Udah dari dulu. Tapi kan saya minta kosongin dulu semuanya. Kita ulang lagi, kita pikirin lagi. Siapa tahu dapatannya bagus. Ya? Jadi, coba ya. Dihilankan dulu produknya itu. Apa lagi yang mereka butuhkan? Ya? Oke. Kari yang tahu? Nah, problemnya ada tiga, Pak. Satu, nggak ada integrasi sistem yang tadi. Itu hampir setiap orang yang kita interview nggak punya. Hapir semuanya. Udah gitu. Kedua, dari yang kita interview itu susah buat online marketing. Mereka nggak punya orang yang buat ngejahtera. Jadi satu, managenya susah, managenya punya fleet sama customer susah, kedua, nggak bisa marketing Iya, online, online, soalnya kan dia resolusi terbatas, knowledge-nya terbatas, SEO, marketing, udah gitu, kuatai marketing, apalagi, yang ketiga, dia payment sama keamanan, jadi payment misalnya Karena ada yang mau kredit, yang membayar, nggak bisa, ada yang mau pakai wallet-wallet yang lain, nggak bisa Sama takut menerima customer tuh yang nggak dikenal Oke, apa lagi, itu duit, mau jual yang banyak lagi, maksudnya mereka, ya kan, banyak mobil yang kosong, nggak disewa, apa-apa Nah, jadi, kita punya problemnya tuh, ini contohnya bagus ya, kita rebal, habis itu next, solusi apa yang kita bisa bantuin? Mau gabungnya dengan satu solusi, lima-limanya tuh, bisa berhasil, tanggi itu Ya, one solution can solve five problems, even better, gitu misalnya Kadang-kadang mungkin nggak bisa kita selesaiin semuanya, kita pilih, yang mana yang paling besar Ya kan, kalau dia bilang, semua yang dia ngomong tadi itu, di solve dengan satu platform namanya karental Bantu mereka medis, bantu mereka jualan, bantu mereka social media juga Kembali, kita mikir dulu masalah mereka tuh apa Karental sama deket agak mirip nanti, karena SME juga It's the same problem, cuma dia specific industry, kamu semuanya Kamu directory semuanya, dia cuma rentalan semobil aja Ya, terus beda ngobrol dari kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih